Di usia 20an itu ya? Di usia 20an itu, karena energinya lagi asik banget. Dan daya absorbnya juga lagi cepet banget. Sehingga untuk berinteract dalam bermusik itu seru gitu. Jadi, menurut aku sih harus merek untuk perubahan yang lebih baik dan lebih transpar. Ini boleh secara kata lainnya, ini sebenernya premanisme di dalam industri musik gak sih Mas? Halo pemirsa TV One, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Zulfikri Putramalawi. Di dalam acara podcast bareng orang hebat. Dan kali ini orang hebat yang saya undang adalah seorang musisi, komposer, sound engineering. Sekarang juga lagi aktif main-main video dan main-main AI. Dan ini adalah sosok yang juga mempengaruhi saya mau bermain musik saat itu dengan gilang ramadhan. Indra, lu semana? Apa kabar Mas Indra? Senang banget bisa ketemu sosok idola saat kecil Mas. Sumpah, saya gak pernah terpikirkan akhirnya bisa satu program bareng, bisa duduk bareng, bisa ngobrol bareng. Thank you banget Mas. Sekarang kita, Mas abis dari Synchronize Festival kemarin. Seru banget. Dengan proyek barunya. Do The Mad. Do The Mad. Bermatematika bersama Indra. Mengajak matematika bareng Indra Osman. Gokil. Dan di Do The Mad ini juga keren banget menurut saya. Yang biasanya mungkin orang kenal Indra Osman mainin jazz gitu ya. Atau musik-musik pop yang berhasil dijadikan hits gitu ya. Dibuat menjadi hits. Dan di Do The Mad bareng Ray Prasetya dan... Ronald. Adrian ya. Bikin musik yang beda juga gitu. Beda juga iya. Lebih light dari Indra Osmaner Project. Benar. Lebih light. Lebih light dari Indra Osmaner Project. Dan kemarin gimana Mas antusias dari teman-teman di Synchronize? Iya. Yang menarik kemarin di Synchronize itu kan merupakan pertunjukan atau showcase pertama kami. Betul. Jadi kita nggak tahu mesti mengekspektasi kita nggak sama sekali buram ini apa yang akan terjadi. Karena musiknya baru. Kemudian juga albumnya walaupun sudah agak lama beredarnya tapi kan nggak ada di streaming platform. Iya. Hanya mencetak CD ya. Iya. Hanya mencetak CD dan kemarin kita sempat mencetak dalam bentuk USB. Album yang sangat limited jumlahnya. Tapi kita benar-benar merasa pasti nanti yang nonton tuh mungkin sebagian besar nggak tahu musiknya gitu. Jadi kita main, kita naik. Aku memang mencoba mengemas pertunjukannya karena kita tahu ini musiknya instrumental. Aku mencoba untuk memberikan tontonan supaya matanya nggak hanya tertuju ke bandnya. Yang memang mungkin yang dilihat cuma 3 orang. Aku sempat beberapa bulan syuting dan mencoba untuk mengedit video visualnya. Selama pertunjukan. Oh untuk yang sinkronis ya? Selama pertunjukan. Selama pertunjukan. Jadi visualnya aku siapkan dan mungkin itu juga membantu sedikit. Atau banyak. Nggak tahu juga. Penontonnya nggak pindah. Jadi. Serius ya? Mereka ngitung juga kali. Jadi yang datang penuh dan nggak bergerak. Jadi aduh benar-benar apresiatif sekali. Aku merasa sangat ya inilah gitu. Bersyukur bahwa musik kita bisa diterima musiknya instrumental. Nggak gampang juga gitu. Tapi mungkin juga sebenarnya kan ini dimulai dari kesukaan aku dengan math rock gitu. Aku emang seneng dengar math rock yang mana kebanyakan. Math rock kan gitar bass. Iya. Gitar bass. Gitu. Jarang yang math rock keyboard bass gitu. Jadi kalau misalnya math rock dimainkan sama piano maka dia akan kedengarannya agak jazz pasti. Iya kan? Karena memang secara DNA-nya piano itu jazz ya? Jazz. Gitu. Jadi orang bingung nih math rock. Atau jazz. Atau jazz. Atau apa. Tapi memang fondasinya tetap menurut aku. Fondasinya tetap progresif. Progresif ya. Gitu. Fondasinya progresif. Melodi lagunya yang aku garap itu memang light. Gitu. Aku nggak mau terlalu dark. Karena itu udah ada di ILP ya? Udah ada di ILP. Jadi ini sangat light. Melodinya juga sangat ngepop malah. Banyak melodinya yang lebih sangat cair untuk dicernak. Tapi dengan hitungan-hitungan yang agak membuat musiknya menjadi interest. Berdendang sedikit ya. Bergoyang sedikit. Iya. Menjadi menarik lah. Dan dimainkan sama anak-anak yang punya energi luar biasa. Dan pemilihan itu kenapa mas? Memilih Ray dan Ronald? Yang tadi yang pertama aku perlu energi muda nih. Musik yang muda. Iya. Jadi harus dimainkan sama anak-anak yang grew up. Di sesu usianya ya. Iya. Di usianya. Dan Ray Prasetya aku udah incer lama. Oke. Dia pertama kali aku dengar main sama Eva malah. Iya. Gitu. Terus. Jadi aku mencoba menghubungi Ray pun melalui Eva dan Demas. Terus angkatan ya mas? Iya. Angkatan. Kemudian Ronald karena dia ada di ILP kan. Gitu. Jadi ILP lagi harus datang. Nah. Kayaknya gue ada musik-musik yang cocok. Gak cocok buat ILP tapi cocok buat proyek baru yang cocok dengan gaya main lol gitu. Jadi jadilah do the math ini. Do the math. Dan akan dirilis juga rencaranya Piringan Hitamnya betul? Piringan Hitam. Jadi kita udah keluarin CD. Udah ada dua single di Youtube. Kemudian ada USB album yang baru saja kita edarkan kemarin. Mulai hari ini sudah ada online di toko kami. Dan di Ninagers. Sebagai distributor kami juga. Dan yang berikutnya Piringan Hitam. Streaming platform belakangan banget ya pokoknya. Tapi yang menarik disitu juga Mas Indra bikin AI sendiri. Video clipnya. Video clipnya aku yang bikin. Kenapa tertarik dengan AI? Maksudku ini aku melihat Mas Indra sebagai musisi senior. yang ini kan album ke-65. Iya ke sekian. Yang album studio nya gitu ya. Dan mau untuk terus keep up dengan teknologi gitu Mas. Karena gak banyak musisi di masanya Mas Indra gitu. Mau keep up gitu gitu. Bahkan sampai bikin AI sendiri gitu kan. Iya. Itu kenapa sih Mas yang bikin ngedorong Mas tetep punya spirit untuk ada. Iya. Mungkin aku selalu ngelihat main musik itu sesuatu yang selalu fun buat aku. Gitu ya. Jadi the creative process itu aku punya passion di creative process. Jadi pada saat aku tau misalnya eh ini lagi gak ada kerjaan sebulan gitu. Buat aku malah itu aku happy banget. Karena pada saat sebulan itulah aku bisa main-main. Bisa main-main lagi gitu kan. Iya. Dan aku into teknologi dari dulu. Gitu memang suka dengan teknologi. Pertama-tama dari kecil senangnya bikin rekam-rekam sendiri. Dari kaset ke kaset. Kemudian pakai pita besar. Kemudian dengan adanya komputer gitu ya. Jadi teknologi adalah sesuatu yang menurut aku pasti ada sesuatu yang menarik disitu untuk bisa kita aplikasikan gitu. Kedalam kita punya creative process. Terutama dalam musik ya. Aku rasa juga dalam banyak hal sih. Dalam desain, fotografi, dan lain-lain. Teknologi itu suatu hal yang gak bisa kita hindari. Oh itu akan... Terus aja maju. Gak bisa ditahan lagi. Iya. Dia akan terus maju gitu. Dan menurut aku menarik gitu. Untuk bisa kita manfaatkan itu gitu. Untuk kita punya creativity. Tapi dorongan-dorongan terbesarnya selain memang suka teknologi. Apakah juga melihat bahwa kondisi musik Indonesia saat ini gitu ya mas. Kalau sebagai seorang musisi itu stagnan. Jadinya gak bisa ngapa-ngapain. Atau karena ini dipacu juga untuk ya harus gitu. Sebagai bentuk album-album yang baru gitu refreshment untuk pendengar-pendengarnya Mas Indra. Ya kayaknya kalau yang kedua mungkin bukan secara sengaja ya. Tapi... Sengaja ditargetkan gak ya? Enggak. Enggak sengaja seperti itu. Tetapi memang aku selalu seneng sama spirit bermusik anak-anak muda. Kenapa? Karena aku dulu pernah muda. Iya. Dan spirit semangatku itu aku masih inget banget. Masih inget banget. Dan aku tahu passion itu adanya di umur-umur berapa. Yang lagi pik-piknya itu. Dan anak-anak yang umur segitulah yang kalau diajak main seru banget. Gitu. Jadi aku pengen keep up-nya justru dengan usia 20an itu. Karena energinya lagi asik banget. Dan daya absorb-nya juga lagi cepat banget. Sehingga untuk berinterak dalam bermusik itu seru gitu. Jadi itu sebenarnya. Semangat itu sebenarnya yang pertama. Mencoba untuk memberikan young spirit to the music. Itu sih kalau aku. Yang pertama. Sehingga ketika udah ngomongin sound. Atau hal-hal teknis lainnya. Itu nyambung dengan hal-hal yang ada di kekinian. Dalam hal ini mungkin AI dan teknologi. Kemudian efek-efek yang digunakan zaman sekarang seperti apa. Jadi obrolannya juga akhirnya masuk. Ke situ ya. Iya. Artinya kan bisa dibilang ini bapaknya anak-anak nih gitu ya. Kalau mau generasi 2-2. Masih tetep open gitu ya. Mas kan biasanya kan kebanyakan musisi senior tuh. Aku tuh nggak pernah percaya tuh sama senioritas gitu. Aku merasa bahwa aku harusnya memang selalu belajar dari yang muda gitu. Karena apalagi zaman sekarang yang muda itu memiliki informasi jauh lebih cepat dan lebih banyak ketimbang waktu kita dulu. Atau pada saat kita umur 20-an itu dengan anak umur 20-an sekarang jauh sekali informasi yang didapat gitu. Jadi main sama teman-teman kayak dalam hal ini di Blue The Map dengan anak-anak umur 25, umur 29, 30. Justru aku pengen dapetin info-info yang bisa mereka kasihin ke aku gitu. Misalnya, mas udah denger ini belum? Belum. Belum. Musik-musik barunya ya. Musik-musik baru gitu kan. Terus kita dengar, oh sekarang kesini nih arahnya gitu kan. Memang kebetulan juga aku emang suka gitu. Jadi setiap hari juga aku kalau bangun pagi sambil ngopi, buka streaming platform melihat new release ada apa gitu di dunia. Iya, iya. Sekarang ini lagi apa musik dan semua jenis musik. Itu mau genre, mau itu jazz, rock, aku cek. Pasti aku cek. Math rock, hari ini siapa yang naik. Jazz siapa, pop siapa, EDM siapa gitu. Dan menganalisis itu ya? Dan menganalisis itu. Karena sebelum kesitu, saya pengen tau dulu Mas Indra apa arti musik buat Mas Indra. Waduh. Karena itu udah jadi bagian hidup gitu ya. Jadi musik itu udah kayak buat aku, musik itu adalah semua yang ada di sekitarku dan yang ada di dalamku gitu. Jadi semuanya tentang musik sebenarnya buat aku gitu. Bunyi-bunyian yang aku dengar, kemudian perasaan yang aku rasa, baik itu semua senses yang ada di dalam tubuh aku ini itu musik buat aku gitu. Dan apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, apa yang aku cium. Itu semuanya bisa menjadi bagian dari musik itu sendiri. Jadi musik adalah aku sih sebenarnya. Gelok banget itu. Yang senior berbicara seperti ini. Dan karena musik adalah aku gitu ya Mas. Dan aku ngelihat ada Indra Semana independen networking. Bener ya? Iya. Indra Semana independen networking. Indra Semana independen networking. Nah itu diciptakan atas kerasahan Mas Indra Ka atau karena memang ini murni untuk bisnis musiknya aja atau seperti apa Mas? Yang pertama sih lebih. Jadi aku kan waktu pulang dari studiku di Australia, sempat beberapa lama di Amerika. Ya di Sydney, terus beberapa lama di Los Angeles. Sampai di sini kan aku langsung diajak untuk masuk ke dalam industri gitu. Yang mana saat itu sebenarnya aku masih buta banget sama.. Tahun berapa itu? Lapan puluhan. Ya awal lapan puluhan. Jadi banyak hal yang sambil berjalan itu aku ngerasa seharusnya aku lebih banyak memahami peta industri gitu. Jadi saat itu karena keinginan bermusiknya lebih besar daripada kepeduliannya tentang perkembangan atau bagaimana mengerti, memahami industri itu. Sehingga aku baru belajarnya tuh baru di tahun 2007-2008 lah baru mulai. Oh ini kayaknya aku.. Banyak yang harus dibenayin. Banyak yang dibenayin dan aku harus belajar sendiri untuk bisa mengelola musikku sendiri gitu. Karena itu sejangga di luar sana gitu. Gitu. Karena buat aku, ah gila. Mulai bikin sendiri pelan-pelan. Setidaknya bisa mengakomodir apa yang aku pengen bikin. Dan kebetulan istriku juga sangat mendukung kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam membuat sebuah lego dan ekosistem sendiri itu baik itu dari segi lagu-lagu yang aku citain. Berantakan kan? Lagu-lagu kan ada dimana-mana gitu. Jadi yang bener-bener bantu ngumpulin, database dan lain sebagainya itu ya istriku lah. Iya. Dan saat itu berarti Mas Indra hanya memikirkan sebagai musisi aja ya. Manggung aja udah. Iya. Gak peduli dengan kondisinya gitu ya. Bener. Gak begitu paham gitu. Dan karena ketidakpemahaman aku, banyak hal-hal yang pada akhirnya setelah aku paham, aku merasa bodoh gitu. Aduh kenapa bodoh banget ya? Karena gak paham gitu ya. Dan gimana ya, saat itu banyak sekali musisi-musisi tahun 80an yang memang tidak paham. Iya. Sehingga banyak sekali deal-deal yang pada saat kita mungkin anak-anak sekarang ngeliat, gila aja gitu. Ya kita ngeliatnya juga sama sih sekarang. Kok mau gitu ya. Tapi memang gitu lah keadaannya saat itu. Jual putus. Iya kan. Terus ketidakjelasan tentang berapa sebenarnya penjualan album kita. Yang realnya. Yang realnya gitu. Emang dibuat semuanya jadi kayak abu-abu. Berapa yang dibajak. Iya. Berapa yang dibajak sendiri. Gue bajak deh pasti ya. Dibajak sendiri. Dibajak sendiri aja ya kan. Hal-hal seperti itulah yang membuat kita akhirnya ya mendingan kita menjadi independen gitu. Kita harus belajar. Ini berarti dalam konteks major label kah? Iya lah. Cuman itu ya. Karena saat itu emang yang ngeliat major label ini ya. Yang ngeliat major label. Dan industrinya bener-bener mereka yang mengelola. Bahkan untuk menjadi independen nggak bisa. Mati saat itu. Mati saat itu. Kita nggak boleh nyetak CD sendiri saat itu. Gitu. Jadi bener-bener tahun yang... sulit sekali bagi... Tapi kesadaran untuk independen udah ada saat itu? Sudah. Jadi aku sempat bikin tahun 96 apa ya. Album bersama Prabu Didharma dan Gilang Ramadan. P.I.G. Judul albumnya Lost Forest. Gambar cover sendiri. Cetak CD sendiri. Jual direct sendiri. Ini marahin aku kiri kanan. Tapi siapa yang mau ngadarin musik kayak begitu juga. Gitu kan. Orang musiknya avant-garde. Gitu. Yang nggak ada marketnya bagi industri saat itu juga. Belum ada sosmed juga saat itu kan. Belum ada sosmed. Harus kita sendiri yang gerakin untuk bisa mengkomunikasi musik ini. Gitu. Jadi kita mulai ngejalanin. Memang udah pelan-pelan saat itu. Gitu ya. Dimarahin banyak pihak. Tapi aku nggak merasa... Aku melanggar hukum saat itu. Karena ini kesenian. Gitu. Ini bukan masalah industri. Ini kesenian. Ini sama aja. Lu nggak boleh gue ngelukis. Gitu. Masa gue nggak boleh ngelukis? Gitu kan. Bagi aku musik harus mempunyai freedom seperti itu. Gitu. Saat itu ya. Dan Alhamdulillah sekarang udah seperti itu semuanya. Mereka udah bisa... Teman-teman seniman udah bisa berkarya sendiri di rumah. Layaknya pelukis-pelukis yang ada di rumah. Kemudian bisa menjual lukisannya sendiri. Gitu. Karena saat itu alat rekaman semuanya nggak ada di mereka ya? Ada di mereka. Ada mahal. Alat-alat rekaman mahal. Untuk masuk studio akhirnya karena kita... Karena mahal kita harus masuk ke dalam. Mereka punya rules. Rules. Gameplay-nya mereka. Gameplay-nya mereka. Gitu. Jadi ya. Ya. Tapi sekarang sudah beruntung sekali ya. Anak-anak muda sekarang mereka bisa kayak anakku Eva udah bisa... Produce sendiri. Produce sendiri. Udah bisa membuat tim sendiri. Tim kerja sendiri. Bisa membuat gimana karyanya. Bagaimana dia mau mengkomunikasikan karyanya. Iya. Ke market yang udah diuntukkan. Ke market yang udah diuntukkan. Iya. Dan itu menurut aku sebuah kondisi yang sangat baik. Gitu. Untuk seniman. Dan akhirnya dari Ailine itu yang Mas rasakan sekarang karya-karya Mas Indar sendiri sudah terorganisasi dengan baik atau masih terus berlangsung? Alhamdulillah sekarang semua laguku dari yang dulu sampai sekarang sudah publisir, sudah balik lagi ke aku sendiri. Yang buat aku itu adalah sebuah momen yang benar-benar aku tunggu-tunggu. Dan baru saja kan itu terjadinya tahun 2021 gitu ya. Aku mendapatkan hak publishingnya kembali. Jadi sekarang lagi pelan-pelan mendata itu. Itu supaya aku sendiri bisa punya database yang jelas, yang lengkap dan bisa diterusin sama anak-anakku. Karena itu kan bagaimanapun juga aset untuk anak cucumu gitu ya Mas. Anak cucu. Bener. Dan itu yang drive terbesar Mas Indar. Drive terbesar itu. Gitu. Karena bagi aku gini, industri banyak peraturan-peraturan di industri yang di drive berdasarkan oleh, yang dilakukan di drive oleh bisnismen. Gitu. Jadi ada kepentingan-kepentingan bisnis disitu. Publisher misalnya. Aturan dibuat. Itu kan publisher aturannya dibuat oleh. Bukan dari negara ini kan. Amerika mungkin terutama. Bagi luar ya. Setengah atau 50% goes to publisher. Itu apa itu? Aturan apa? Gitu kan. Terus di sini dibilang, wah ini benar, ini benar gitu. Harus seperti ini. Dibenar-benarkan ya Mas. Dibenar-benarkan. Sementara itu orang yang menurut aku bisa justru tidak mensejahterakan musisi. Apalagi zaman sekarang. Dimana semuanya sudah harus transparan, sudah akuntabel, sudah real time. Gitu. Kita bisa lihat hari ini viewer kita berapa, besok viewer kita berapa. Artinya itu sudah, semuanya sudah budayanya. Termonitor dengan baik. Budayanya adalah kita sudah bisa memonitor segala hal dalam real time. Jadi, dan bisa direk semuanya. Kan bisa dilakukan sendiri ya. Teman-teman yang menjual karyanya ke streaming platform dengan berhubungan langsung dengan agregator. Itu mereka sudah bisa memonitor semuanya. Nah menurut aku, it goes with everything, publisher juga dong. Kita nggak butuh publisher, kita bisa self-publish sebenarnya. Iya kan. Kemudian kalau itu bisa di cut, itu bagus menurut aku. Berarti middleman-nya satu di cut, hilang gitu. Dan hal-hal lain, banyak middleman-middleman yang menurut aku mengatasnamakan karyanya musiknya. Karyanya musik dan untuk kesejahteraan seniman sebenarnya. Dan masuk ke kantong sendiri. Pertanyaan. Siapa nih? Siapa nih? Dan itu Mas Kender sudah mengalami fase itu ya? Sudah. Aku sudah mengalami fase dimana aku merasa... Hutan belantara tadi itu ya? Hutan belantara merasa dirugikan. Merasa yang apa ini? Ada kontrak seumur hidup. Gitu ya. Sempat dapat nggak Mas kontrak seumur hidup? Sempat. Dan itu sekarang sudah berhasil dimitigasi? Sudah. Sudah. Bisa cerita nggak sih Mas proses mitigasi? Terselamatkan. Mungkin terselamatkannya karena kalau kita memberikan hak kepada seseorang. Berarti kapan saja kita bisa menarik kembali hak tersebut. Menarik. Jadi justifikasinya itu? Iya. Dan itu di fight sama Mas Indra? Iya. Gitu. Kan kita yang memberi kuasa. Kita memberikan hak. Lu kelola musik aku ya. Kalau kita bisa melakukan itu, kita bisa melakukan sebaliknya. Lu udah cukup ya mengelola hak gue. Balik ke gue ya. Nah itu saat itu aku nggak ngerti bahwa itu sebenarnya bisa. Bisa ditarik. Iya. Dan akhirnya setelah ditarik, ada kesadaran itu ada perjuangan. Pasti nggak mungkin serta-merta dikasih dong. Iya. Mesti kan ada proses panjangnya. Ada proses lagi. Bisa jadi itu Mas. Ada paling, ya mungkin bisa di-share deh gitu. Supaya teman-teman bisa semangat juga untuk memperjuangkan hak-haknya ke mereka. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan yang tadi aku sampaikan bahwa seseorang yang memberikan haknya kepada kuasa. Itu bisa menariknya. At any time. Itu kan ada undang-undang ya. Iya. Ya selama itu bisa disertakan dalam penyampaiannya. Aku rasa nggak ada alasan-alasan lain kecuali nomor mereka harus memberikannya. Tapi proses memberikannya, it takes time. Iya. Karena kan mereka udah kadung jualan kesana-sini. Kan kita udah kasih kuasa. Jadi mereka mungkin udah ngasih, udah jualan di platform mana, di mana, di mana. Nah ini yang nanti butuh waktu. Itu untuk mensinkronkannya. Mensinkronkannya. Sampai sekarang pun masih bergulir. Masih terus bergulir gitu. Ada beberapa lagu-lagu. Lu masih ada di situ sih gitu. Itu masih pelan-pelan. Iya. Dan energi itu kan bukan energi yang kecil ya mas. Untuk mendapatkan kesadaran, mendapatkan hak gitu ya. Itu kan bukan energi yang, yang dibutuhkan itu energinya besar gitu. Iya. Besar banget. Tadi Mas Inder sudah bilang kalau memang buat anak cucu jadi drive terbesarnya. Dan melihat kondisi saat ini gitu ya ke teman-teman. Kemarin nih yang belum lama, rame-rame gitu ya. Meributkan pelarangan lah itu hak gua dan segala macem. Oh iya. Dan akhirnya di sini terlihat bahwa. Kenapa dari musisinya sendiri atau komposternya sendiri juga beragam nih Mas. Benar. Gitu kan. Juga dinamis banget gitu. Ini mereka sebenarnya mana sih yang harus bisa dilihat gitu.